Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga sehat selalu ya Dalam ulasan video kali ini Saya mau berbagi tutorial Cara melindungi konten kita Konten yang kita posting Di halaman facebook Agar tidak disalahgunakan Oleh orang lain ya teman-teman Oke langsung aja Kita mulai langkah yang pertama Kita buka galeri konten ya teman-teman Galeri konten kita buka Oleh kita ke postingan Nah itu postingan telah dipindahkan Kita jelacahi Tab yang dipublikasikan Kalau yang pra publikasi itu Biasanya draft Tab dipublikasikan Kita ketuk Nah itu kita ketuk Tampilnya seperti ini Nah kita bisa Milih filter ya teman-teman Filter ini bisa kita pilih Ketuk filter Nah teman-teman bisa masukin Contohnya durasi deh Durasi bisa di Kita klik coba durasi Nah di menit keberapa Satu menit Sampai Dua lima sembilan Nah terus Kita pilih tindakan Tindakannya kita izinkan aja ya Diizinkan Terus Kalau sudah Nah distribusinya bisa dimana saja Terserah teman-teman mau pilih yang mana Tapi saya hancurkan yang dimana saja Selain itu teman-teman juga bisa Menggunakan Cara yang saya sisipkan di samping ini Untuk Melindungi konten yang sudah Teman-teman posting di halaman facebook ya Agar Kecocokannya terdeteksi Oke kalau sudah kita coba lanjut ke Tayangan ya teman-teman Ke tayangan kita coba masukin angka Kalau saya di angka 500 tayangan Di angka 500 tayangan Nah itu sudah Coba kita klik terapkan Jika sudah Bisa kita simpan Setelah kita simpan Kita kasih judul Kasih judul Kalau saya tak kasih judul Konten terfilter Coba ya Nah kita langsung Klik simpan Nah seperti itu ya teman-teman Selain itu teman-teman juga bisa Mendaftar di Rx Manager Ataupun pengelolaan hak cipta ya teman-teman Klik atau ketuk Pocok bawah itu sebelah kalender Kita klik Jika sudah diketuk Kita akan tertuju seperti ini Nah itu di pengelolaan hak Di pengelolaan hak Bisa kita klik Nah itu Kita klik Scroll ke bawah Ada tentang Rx Manager Mendaftar Rx Manager Ataupun fitur Pengelolaan hak cipta ya teman-teman Kita coba Klik mendaftar Rx Manager ya teman-teman Nah jangan lupa Kalau di ponsel Kita ubah tampilannya Ke situs desktop Kita ubah tampilan dulu Ke situs desktop Nah Kita scroll Nah disitu ada Mendaftar Rx Manager Dan melindungi konten Instagram dan juga Facebook Kekayaan intelektual dan lain sebagainya Oke kalau gitu kita coba Klik mendaftar Rx Manager ya teman-teman Kita klik Kita akan tertuju ke seperti ini Minta akses ke Rx Manager Kita scroll Jenis konten apa yang ingin Anda lindungi Disitu ada pilihan video Di situ ada pilihan video sama image atau gambar Kalau saya klik video Nah disitu ada tampilan halaman kita Terus pemegang hak utama Masukin nama kita Nama kita Saya menggunakan nama samaran Email kontak kita masukin Ini yang saya terapkan disini Hanya contoh ya Karena saya beberapa hari lalu Sudah mendaftar disini Nah kita Di bawah ini Anda termasuk Dalam pemilik hak jenis apa Kita klik Yang segitiga itu Kita ketuk Kalau saya Kreator individual Nah manakah yang paling tepat Menggambarkan konten Anda Saya milih Waktu itu Kita coba Hiburan lainnya Game Kita coba ketuk Di centang Jika sudah Kita ke bawahnya Seberapa sering Anda Menerbitkan konten Kita pilih salah satu Diketuk Apa Segitiga itu Saya masukkan beberapa kali Dalam seminggu Nah sudah Apakah sebelumnya Anda Pernah menerima laporan hak cipta Di facebook Saya klik yes Email yang digunakan Untuk laporan sebelumnya Saya menggunakan email yang sama Dimana lagi halaman Anda Ditampilkan secara online Instagram Instagram Nama saya Instagram Nama pengguna kita Terus ada Disitu ada youtube Ada situs web Terus ada lainnya Pack lainnya Apakah Anda Memiliki contoh dari konten Yang Anda lindungi Nah ini kita Contoh filenya Bisa dimasukkan linknya Disini ya teman-teman Jika sudah Langsung kita klik Minta akses Sebentar Masih loading Nah seperti ini Selanjutnya Kalau sudah Kita klik selesai Kalau sudah selesai Biasanya Rx Manager Akan mengirimi Kita email ya teman-teman Nah kalau sudah Kita klik Menutup Kita akan kembali Ke menu utama Terus kita klik Pocok bawah lagi Di pengelolaan hak Kita scroll ke bawah lagi Nah fitur Pengelolaan hak cipta Kita klik Kita klik yang fitur Kita ubah Ke tampilan desktop Kita ubah Kita scroll ke bawah Disini Tidak tersedia Bahasa kita ya teman-teman Kita scroll Nah itu IP reporting from Ah gak bisa bahasa Inggris Nah itu kita Pilih hak cipta Kalau kita Hak cipta Hak cipta Kalau kita Untuk dagang ya Dagang Nah kita Pilih Lanjutkan dengan Laporan hak cipta Saya adalah Pemilik haknya Kita klik Nah ini Nama kita Kita isi semua Disini Kita isi Karena kemarin Saya sudah mengisi Jadi sekarang Gak mengisi lagi ya teman-teman Nah itu Kita bisa centang Seperti foto Nah ini Kita masukin Apa namanya URL URL nya Yang mengarah Langsung ke konten Yang ingin kita laporkan Biar Bisa Ditinjau oleh Pihak Rex Manager Kalau sudah Kita scroll lagi kebawah Nah ini pilih Teman-teman bisa milih ini Salah satu Kemudian Bisa kita scroll kebawah Nah disitu Itu ada juga pilihan Saya tidak memiliki Tautan URL Nah disitu Ada kolom berikan informasi tambahan Yang bisa membantu Kami memahami laporan Anda Nah disini ada lampiran Berbentuk JPEG GIF PNG TIFF Dan PDF Ada tanda tangan elektronik Dan jika tanda tangan elektronik Sudah diisi Langsung kita klik kirim Ya teman-teman Jika tugas kita sudah selesai Maka kita akan mendapatkan Sebuah email dari Tim Rex Manager Ya teman-teman Kurang lebihnya Punya saya Seperti ini Emailnya Nah seperti ini Tampilannya ya teman-teman Kurang lebihnya Seperti itu ya teman-teman Semoga Cara-cara ini Bermanfaat Semoga ulasan video ini Bermanfaat bagi teman-teman Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh